Alhamdulillah kita lanjutkan lagi ini pertemuan kedua Kitab Mutammimah Dengan membaca seribu catatan kaki Atas Mutammimah ala Jurumiyah Yang ketiga fi'il adalah namanya fi'il amr Ada catatan 41 fi'il amr adalah Apa yang menunjukkan atas kejadian yang akan datang Yang diminta tercapainya atau diminta terus tercapainya Ini yang dimaksud dengan fi'il amr Jadi disini penulis hilang ke semua pengertian Penulis ini pengertian-pengertian itu hilang Pengertian isim tidak ada, fi'il tidak ada Paham kan? Jadi kita butuh tahu apa artinya itu fi'il amr Sekarang fi'il amr Jadi dia menunjukkan atas kejadian yang akan datang Karena namanya fi'il amr ketika orang katakan berarti setelahnya baru terjadi Setelahnya baru terjadi Yang diminta tercapainya, terjadinya Atau diminta terus tercapainya, terus terjadinya Ketika orang bilang Idrib Pukullah berarti diminta untuk memukul Tapi kalau dia sedang memukul Kemudian dikatakan Idrib Berarti diminta untuk terus memukul Sama dengan Ijlis Kalau dia lagi berdiri Kita bilang Ijlis berarti duduklah Diminta supaya dia duduk Tapi kalau dia sedang duduk Tapi kita bilang Ijlis Dia sudah mau berdiri Tapi kita bilang apa? Ijlis Apa artinya? Diminta untuk terus duduk Itu Arti daripada fi'il amr Tandanya Wa yu'rofu dan dikenal Yaitu fi'il amr Ada catatan part 2 Terkait dengan kata dikenal Yaitu yang membedakannya dengan fi'il madhi dan fi'il mudari Yang membedakannya dengan fi'il madhi dan fi'il mudari Itu namanya yu'rof dikenal Bidala latihi ala tolap Dengan penunjukannya atas tolap Dikenal dengan penunjukannya atas tolap Yaitu penunjukannya atas permintaan Penunjukannya atas permintaan Iya Karena fi'il amr ketika dia ucapkan Berarti dia meminta sesuatu itu Wa qabulihi ya'al mukhotobah Dan penerimaannya terhadap ya' mukhotobah Ya' yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara Lihat catatan 43 Dan dua tanda ini Wajib ada pada fi'il amr Tidak boleh tidak Dua tanda ini Yaitu menunjukkan atas tolap Dan bisa menerima Ya' mukhotobah Itu wajib ada pada fi'il amr Tidak boleh tidak Kapan salah satunya hilang Maka batal dia menjadi fi'il amr Batal dia menjadi fi'il amr Walaupun maknanya perintah Walaupun maknanya apa? Perintah Paham kan? Contoh dulu kata belou Nah contoh Kumi Lihat Kumi artinya Berdirilah Berarti bermakna meminta Terus ada siapa? Ya' mukhotobah Berarti dia fi'il amr Wadribi Lihat kata idribi Ini kalau kamu antum Memerintahkan perempuan Iya kan? Kan kalau laki-laki kan Kum Idrib Itu laki-laki Kamu berdirilah Kamu pukullah Tapi kalau perempuan Kumi Kamu perempuan Berdirilah Idribi Kamu perempuan Pukullah Iya Belou langsung contohkan itu Karena Supaya dia langsung Mempraktekan Tadi dua tanda Menunjukkan atas Tolap Dan menerima Siapa? Ya' Mukhotobah Iya Wa minhu Dan diantaranya Catatan nomor empat Dan diantaranya Yaitu Diantara kata Yang termasuk Fi'il amr Hati Wa ta'ala Alal asoh Dua kata ini Hati Dan ta'ala Alal asoh Di atas pendapat Yang suhi Berarti ini Mengesankan ada apa? Perselisihan Perselisihan Tapi yang benarnya Hati Dan ta'al Adalah fi'il amr Hati Artinya Iya Datangkanlah Ta'al Kemarilah Paham kan? Iya Apa tandanya? Karena tolap Menunjukkan atas apa? Tolap Kemarilah Datanglah Berarti kan Perintah Terus dia bisa menerima Ya'mu khotobah Antum bisa katakan Hati Ta'alai Paham kan? Dia Bisa menerima Ya'mu khotobah Iya Sama Selesai fi'il amr Dengan tandanya tadi Dan ini mutamimahnya Dari penulis ya Karena penulis Sematan Jurumia Tidak menyebutkan fi'il amr Penulis Sematan Jurumia Tidak menyebutkan fi'il Amr Tandanya Hanya maddi dan Mudori Nah ini tandanya Ini mutamimahnya Dengan ini Selesai dua jenis pertama Dari jenis kalimah Isim Dan Fi'il Isim dan fi'il Karena sisa jenis yang ketiga Alamat Huruf Walharpu Dan huruf Ma'la yasluhu ma'ahu Dalilul ismi Waladalilul fi'ili Ini sudah ketiga kali kita ucapkan Iya Karena di buku Mipta Ini juga dikatakan Mutmatan Jurumia Ini juga Ini sekarang mutamimah Huruf adalah Ma'la yasluh Apa yang tidak cocok Tidak cocok Ma'ahu bersamanya Dalilul tanda Al-ismi Tanda isim Walah Dan tidak pula Dalilul fi'ili Tanda fi'il Jadi kapan tidak bisa masuk tanda isim Tidak pula bisa masuk tanda fi'il Maka dia siapa? Hmm? Huruf Maka dia adalah huruf Maka dia adalah Huruf Lihat catatan 46 Apa yang dikatakan Dibawa Iya Tanda huruf Adalah tidak dapat menerima Tanda Tanda isim Dan tanda-tanda fi'il Yang telah berlalu penyebutannya Sengaja saya isyaratkan ini Supaya untuk melihat kembali Tandanya isim Dan tandanya apa? Fi'il Tanda isim berapa? Lima yang boleh sebutkan Tanda fi'il Empat Berarti tidak ada itu Lima tambah empat itu Tidak ada sembilan itu Tidak ada sembilan Tanda itu Maka dia siapa? Huruf Artinya Kalau dia tidak dikasro Tidak bertanwin Tidak beral Paham kan? Tidak kemasukan huruf jer Tidak terjadi penyandaran kepadanya Tidak mungkin penyandaran Kalau huruf Tidak bisa masuk kode Tidak bisa masuk sin Tidak bisa masuk saufa Tidak bisa masuk tak tanis Sakina Maka itu adalah tanda Kalau dia adalah siapa? Huruf Jadi ingat kembali yang sebelumnya Iya Jadi ini catatannya Jadi tidak menerima Tanda-tanda isim Dan tanda-tanda fi'il Yang telah berlalu penyebutannya Antup tinggal lihat kembali Oh tidak ada ini Berarti dia siapa? Huruf Berarti dia adalah huruf Iya Kemudian Berikutnya K seperti Hal Wafi Walam Ini tiga contoh huruf Ada hal Ada fi Dan ada apa? Lam Sengaja saya contohkan tiga itu Sengaja penulis contohkan tiga itu Ya Fi Kita mulai dari belakang Lam Itu khusus huruf yang masuk pada fi'il Fi Itu khusus huruf yang bisa masuk pada Isim Kemudian hal Bisa masuk pada isim Bisa masuk pada fi'il Jadi huruf itu Tidak bisa berdiri sendiri Selalu berpasangan Apakah dengan isim Atau dengan fi'il Paham kan? Karena pengertian huruf Sebelumnya Sudah dikasih tahu Yang disebutkan oleh Nabil tadi Dia adalah kata yang menunjukkan atas Makna pada Selainnya Paham kan? Artinya ada selainnya Setelahnya Selainnya ini maksudnya isim atau fi'il Paham kan? Bersambung dengan isim Baru dia punya makna Bersambung dengan fi'il Baru dia punya makna Dipaham kan? Ini hubungkan dengan sebelumnya Jadi tiga contoh itu Menunjukkan Paeda yang disebutkan Kemudian Lihat Pembahasan berikutnya Sudah selesai Dan kita Cepat sekali selesai Di langkah awal Ini tahap pertama Mengenal kata Sekarang kita akan masuk tahap kedua Karena Tahap Pertama Belum gak sebutkan jenis isim Belum hanya sebutkan jenis apa? Fi'il Makanya lebih pendek Lebih pendek Terus mana jenis isimnya? Belum akan sebutkan sekaligus Di tahap kedua Kan kita kan Kalau kita di buku Mipta Kita bedakan Kita kenal semua dulu jenis kata Di tahap pertama Tahap kedua Tinggal mengenal apa? Tanda bacanya Kalau penulis Kalau fi'il Belum kasih semua Fi'il belum kasih semua Iya kan? Sementara isim tidak Belum cuban menyebutkan Apa itu isim Dan apa tandanya Tidak disebutkan apa? Jenisnya Kalau di fi'il disebutkan Ada mati Tandanya Ada mudori Tandanya Paham kan? Iya Kenapa bisa? Faedanya Karena fi'il pendek Bisa dilewati langsung Satu kali begitu Pendek Terus dia kebanyakannya Membeni Yang mu'rob dari fi'il itu Hanya fi'il apa? Mudori Makanya dia masuk Di sini juga Masuk di Tahap kedua ini Yaitu Babul i'robi wal bina Bab i'rob dan bina Ini langsung kita Tahap kedua Bab tentang i'rob Perubahan wal bina Yaitu kata yang Tidak ada perubahannya Kita lihat Pembahasan pertama I'rob Al-y'robi Tagyiru awahhiril kalimi Liktilafil awami Liddakhilati alaiha Labdhan Aw takudiron Ini kita sudah ulang Tiga kali dengan Ini ini kata Ini pengertiannya I'rob adalah Tagyiru perubahan Awahhiril kalimi Akhir kata Perubahan Akhir kata Ada catatan Terkait dengan itu Perubahan Akhir kata Perubahan Yang dimaksud Adalah Perubahan Keadaan Akhir kata Berupa harokat Atau sukun Dengaja itu Karena kadang Akan terkesan Perubahan Akhir kata Adalah perubahan Huruf terakhir Perubahan Huruf Terakhir Karena kadang Pemahaman itu Tertukar dengan Sorob Sorob kan kalau Dikatakan perubahan Akhir kata Maksudnya perubahan Huruf Terakhir Tidak Dinahu bukan itu Yang dimaksud Makanya ketika Ada kata Perubahan Akhir kata Ada catatannya Di bawah Perubahan Yang dimaksud Adalah perubahan Keadaan Akhir Kata Berupa Berupa Harokat Atau sukun Itu yang dimaksud Jadi yang berubah Adalah apa Harokat Atau sukun Ini Doma Fatah Kasro Atau sukun Itu yang dimaksud Perubahan Liktila fil awamili Karena Perbedaan Penyakit Karena Perbedaan Penyakit Adda Hilati Yang masuk Alaihah Padanya Dari sini Menunjukkan bahwa Perubahan itu Karena Perbedaan Penyakit Itu sebabnya Lapdon Apakah Perubahan Secara Lapat Apa maksudnya Perubahan Secara Lapat Ada catatan 48 Perubahan Yang nampak Dalam Ucapan Itu namanya Perubahan Secara Lapat Ya Perubahan Yang nampak Dalam Ucapan Seperti Marortu Bi Muhammad Ro'ai Ja'a Muhammadun Ro'aitu Muhammadan Marortu Bi Muhammadin Coba Perhatikan Itu kata Muhammad Pertama Dun Kedua Dan Ketiga Apa Din Perubahannya Apa Nampak Ini namanya Lapdon Kembali ke atas Autakudiron Atau perubahannya Itu secara Takdir Apa maksudnya Secara takdir Perubahan Yang tidak Nampak Catatan 49 Takdir Maksudnya Adalah Perubahan Yang tidak Nampak Dalam Ucapan Jadi Tidak Kelihatan Dalam Ucapan Contoh Seperti Ja'al Fata Ro'aitul Fata Marortu Bil Fata Untuk melihat Al-Fata Pada tiga Contoh itu Bunyinya Al-Fata Paham kan Bunyinya Al-Fata Kelihatannya Tidak Berubah Kelihatannya Tapi Secara Takdir Paham pertanyaannya Tapi secara Takdir Berubah Karena Penyakitnya Berubah Jelas ini Pembahasan Ini Pembahasan yang Belum Sebutkan Setelah itu Langsung Belum Bilang Pembagiannya Ada empat Itu Pembagian Apa ini Pembagian Ero Ada 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 Jazm Apa itu Ropah Nasab Khofat Jazm Masih-masih Ada catatan Di bawah Ropun 50 Catatan 50 Ropah Adalah Perubahan Khusus Yang Tandanya Adalah Dommah Atau Apa yang Menggantikannya Jadi Kalau Antum Dapat Kata Ropah Berarti Dia Perubahan Khususus Yang Tandanya Adalah Dommah Atau Apa yang Menggantikannya Ini kita sudah ulang Berkali-kali Tiga kali dengan ini Nasbun Catatan di bawah 51 Nasab Adalah Perubahan Khusus Yang Tandanya Adalah Fathah Atau Apa yang Menggantikannya Khodun Catatan 52 Khodun Adalah Perubahan Khusus Yang Tandanya Adalah Kasro Atau Apa yang Menggantikannya Jazmun Catatan 53 Jazm Adalah Perubahan Khusus Yang Tandanya Adalah Sukun Atau Apa yang Menggantikannya Antum Bisa Paham Ini Jelas Alhamdulillah Falil asma'i Mindalika Untuk Isim Dari Hal Itu Dari Mana Itu Itu Dari Empat Tadi Untuk Isim Dari Empat Tadi Adalah Arof Wannasbu Wal Khobdu Wala Jazma Fihah Rofa Nasab Khobat Tidak Ada Jazm Padanya Jadi Tidak Ada Jazm Pada Isim Tidak 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 Sukun Pada Isim Iya Kan Jadi Yang Ada Pada Isim Rofa Perubahan Khususus Tandanya Doma Atau Apa yang Menggantikannya Nasab Perubahan Khususus Tandanya Patah Atau Menggantikannya Khobat Perubahan Khusus Tandanya Kasur Atau Menggantikannya Tidak Ada Jazm Artinya Tidak Ada Perubahan Khusus Tandanya Sukun Atau Menggantikannya Begitu Maksudnya Paham Ya Alhamdulillah Walil Af'ali Mendalika Sementara Untuk Fiil Dari Hal Tersebut Ar-rab'u Wan Nasbu Wal Jazmu Wal Khobdu Fihah Untuk Fiil Adalah Rofa Perubahan Khusus Tandanya Doma Atau Menggantikannya Nasob Perubahan Khusus Tandanya Fathah Atau Menggantikannya Jazm Perubahan Khusus Tandanya Sukun Atau Menggantikannya Walah Khobdu Fiha Tidak Ada Khobat Padanya Artinya Tidak Ada Perubahan Khusus Tandanya Kasro Atau Apa Yang Menggantikannya Jadi Harus Begitu Pokoknya Kalau Antum Dapat Ingat Itu Pengertiannya Supaya Melengket Paham Dapat Kata Rofa Perubahan Khusus Tandanya Doma Atau Apa Yang Menggantikannya Begitu Seterusnya Supaya Terhafal Jadi Inilah Perubahan Yang Terjadi Pada Kata Masing-masing Memiliki Berapa Tiga Perubahan Tidak Ada Perubahan Yang Keempat Bagi Setiap Kata Dalam Bahasa Arab Jadi Kata Dalam Bahasa Arab Adalah Hanya Berubah Kepada Tiga Keadaan Paham Kan Rofa Nasab Jer Kalau Isim Kalau Fi'in Rofa Nasab Jazm Paham Selain Ini Selain Keadaan Ini Maka Kalau Ada Keadaan Lain Itu Namanya Mabni Kalau Ada Keadaan Lain Selain Ini Selain Tiga Ini Masing-masing Tiga Ini Maka Itu Namanya Apa Mabni Apa Artinya Mabni Tidak Ada Perubahan Walaupun Ada Penyakit Berarti Sekarang Keadaan Itu Jadinya Hanya Empat Saja Kalau Bukan Rofa Nasab Jer Bukan Rofa Nasab Jazm Berarti Mabni Begitu Saja Untuk Setiap Kata Dipahami Yang Saya Bilang Ini Alhamdulillah Terus Sekar Itu Adalah Irop Sekarang Bina Bina Apa Itu Bina Wal Bina'u Luzumu Awakhiril Kalimi Tetapnya Akhir Kata Tetapnya Akhir Kata Harokatan Apakah berupa Harokat Yang Tetapnya Itu Cama Catatan Di bawah Ada Catatan 54 Tetap Pada Satu Keadaan Dan Tidak Terpengaruh Dengan Amil Yang Masuk Padanya Itu Dibilang Bina Tetapnya Akhir Kata Maksudnya Adalah Tetap Pada Satu Keadaan Dan Tidak Terpengaruh Dengan Amil Yang Masuk Padanya Harokatan Apakah Tetapnya Itu Berupa Harokat Ada Catatan 55 Apakah Berupa Dommah Atau Fathah Atau Kasroh Itu Kalau Dibilang Harokat Tetap Dengan Harokat Berupa Dommah Fathah Atau Kasroh Nah Contoh Haulai Contohnya Adalah Haulai Ini Kata Haulai Tetap Di atas Harokat Apa Harokat Itu Kasroh Ausukunan Atau Sukun Ada Juga Kata Dalam Bahasa Arab Tetap Di atas Apa Sukun Nah Contoh Man Kam Kalau Sukun Tidak Perlu Saya Kasih Catatan Karena Sukun Jelas Sukun Berarti Bukan Tadi Harokat Bukan Harokat Contohnya Man Kam Jadi Kata Man Kam Ini Tetap Di atas Apa Harokat Atau Sukun Sukun Ini Jelas Sekali Yang Dikatakan Oleh Al-Hattab Rahimahullah Wa Anwa'uhu Arba'atun Jenisnya Juga Ada Empat Maksudnya Jenis Tetapnya Sebuah Kata Itu Ada Empat Dom Fatih Kasr Sukun Kalau Kata Itu Tetap Pasti Tidak Keluar Dari Dommah Fathah Kasr Sukun Jadi Tidak Ada Istilah Ropah Nasop Khopat Jazim Itu Mu'rob Kata Yang Mu'rob Itu Kalau Kata Yang Mabini Harokat Dom Fat Kasr Sukun Contohnya Apa Penulis Tidak Ada Contoh Di bawah Lihat Catatan Kakinya Dom Catatan 56 Contoh Hayitu Fatih 57 Contoh Dalika Kasr 58 Contoh Anti Tukun 59 Contoh Hal Paham ya Itu masing-masing Satu contoh Masing-masing Satu Contoh Sekarang Isim Mu'rob Dan Mabini Langsung masuk Sekarang Ada isim itu Mu'rob Dan ada isim itu Apa Mabini Iya Al-ismu Dorban Mulai sekarang Masuk ke dalam Inti daripada Tahap kedua ini Karena mau kita Mau mengenal Tanda baca Mulai sekarang Wal-ismu Dorban Isim itu ada Dua jenisnya Ini harus Antum tahu Dari sisi Mu'rob Dan Mabininya Berubah Dan tidaknya Pertama Mu'robun Wahual aslu Pertama Mu'rob Dan ini adalah Asal Itu catatan kaki Di bawah 60 Asal pada Isim adalah Mu'rob Jadi isim itu Asalnya adalah Berubah Makanya dia Isim terbanyak Kata terbanyak Dalam bahasa Arab Isim Adalah isim Yang berubah Yang mabini Itu sedikit Isim yang mabini Itu sedikit Apa itu Sekarang isim Mu'rob Wahua Dan dia adalah Apa yang berubah Akhirnya Dengan sebab penyakit Yang masuk Padanya Ada apa yang berubah Akhirnya Dengan sebab Penyakit Yang masuk Padanya Apakah perubahannya Itu lafad Tidak perlu dikasih tahu Sudah dikasih catatan Tadi lafad Seperti Zaidin Dan Amrin Ini nampak perubahannya Wa'imma takdiron Kadang perubahannya Itu apa Takdiron Apa dengan takdiron Tidak nampak Dalam lapat Nah contoh Musa Walfata Ini berubah Tapi tidak kelihatan Disebabkan Karena akhirnya Adalah siapa sekarang Angli Dipahami ini kan Selesai Kemudian berikutnya Isim jenis berikutnya Ada namanya Isim mabini Ada namanya Isim mabini Wahual faru'u Dan ini cabangnya Karena asal kan Mu'rob Asal daripada isim apa Mu'rob Dan ini cabangnya Iya Wahua Dan dia adalah Yaitu isim mabini itu Ma la yata goyaru Akhiruhu Apa yang tidak berubah Akhirnya Apa yang tidak berubah Akhirnya Kalau dibilang ya Nantantum bilang Ini isim mabini Itu bilang begini Gitu Ini isim mabini Berarti Isim yang tidak berubah Akhirnya Itu maksudnya Bisababil awamil Adda khilati alai Dengan sebab penyakit Yang masuk padanya Jadi Yang tidak berubah Akhirnya Dengan sebab penyakit Yang masuk padanya Seperti apa Kata balok Kalmud marot Satu Seperti domir Iya kan Antum sudah tahu di buku sebelumnya Sudah dua kali kita ulang Bah termasuk isim mabini siapa Domir Lihat catatan nomor 61 Seperti Ana Anta Hua Itu contoh saja Contoh saja domir Ana Anta Hua Wa'asma'il syarti Dan termasuk isim mabini Adalah isim-isim syarat Isim syarat tahu kan Yang menjazam dua Fi'il Itu disebut isim syarat Isim-isim syarat Seperti Mata Mata Maman Paham kan Itu isim-isim syarat Wa'asma'il istifham Termasuk isim mabini adalah Isim-isim istifham Penulis tidak contohkan ya Karena kita sudah buku di atas Buku ketiga Contoh-contohnya sudah dikasih di buku dasar Iya Isim-isim isifham Contohnya Catatan nomor 63 Aina Gam Gaifah Itu contoh isim-isim Isim mabini juga adalah Asma'il isyaro Isim-isim isyaro Iya kan Ini sudah kita ambil juga di buku sebelumnya Isim isyaro mabini Ada catatan nomor 464 Seperti Tilka Dalika Hadihi Hada Ini semua isim Isyaro Kata tunjuk Iya Wa'asma'il af'al Ini yang belum dikasih tahu sebelumnya Ini tambahannya disini Termasuk isim mabini adalah Isim fi'il Isim fi'il Apa itu isim fi'il? Yaitu isim Tapi maknanya fi'il Isim fi'il artinya apa? Yaitu isim yang maknanya apa? Isim yang maknanya fi'il Dia isim Tapi artinya seperti fi'il Lihat contoh di bawah Contoh catatan nomor 66 Dan ini baru antum dapat Seperti mereka bilang Amin Itu amin Isim dia Isim Itu isim Tapi maknanya fi'il Apa maknanya amin? Istajib kabulkanlah Berarti apa maknanya itu? Apa artinya itu? Fi'il Padahal dia adalah Isim Nah hukumnya mabini Hukumnya mabini Contoh kedua Mah Mah Artinya Tahan Iya Tahan Makananya berarti apa itu Kalau dibilang tahan? Fi'il kan maknanya Tapi dia ini adalah siapa? Isim Jadi secara lapat isim Tapi secara makna apa? Fi'il Maka hukumnya mabini Contoh ketiga Soh Apa adanya soh? Itu dibilang soh Apa itu? Diamlah Iya Diamlah Nah kalau antum dapat ini soh Ini isim Ini isim Tapi maknanya apa? Fi'il Itu dibilang isim fi'il Dan hukumnya mabini Hukumnya apa? Mabini Ini tambahannya disini Berarti isim mabini itu Sekarang jadinya berapa? Yang kita tahu sebelumnya berapa? Lima kan? Sekarang sudah tambah lagi satu Isim fi'il Isim fi'il Kemudian berikutnya Wa'asma'il mausulat Kalau ini gampang Isim-isim apa? Mausul Yang kita dapat sebelumnya adalah Domit Syarat Isifham Isyarah Mau Mausul Tambah disini Asma'il af'al Isim fi'il Isim fi'il Nanti banyak Kosa katanya Jadi kalau antum dengar nanti ini Ada penulis bilang Ini isim fi'il Berarti Mabini Itu maksudnya Berarti hukumnya apa? Mabini Dipaham ini? Muhammad Muhammad gua Muhammad namanya itu Ini nih Yang balik Oh gifari Paham gifari Tidak main hayal Tidak Tidak Baik Jadi ini Semua ini Isim mabini Semua ini Isim mabini Setelah itu Boleh katakan Paminhumayubana'ala sukun Maka diantaranya Yaitu diantara Isim mabini itu Apa yang Dimabinikan Diatas sukun Jadi ada yang Dimabinikan Diatas sukun Nah contoh Kam Paham kan? Ini isim Mabini diatas apa? Sukun Wa minhumayubana'alal fathim Dan diantaranya Ada yang Mabini Diatas fatha K Seperti Aina Itu mabini Diatas apa itu? Fatha Wa minhumayubana'alal kasru Diantaranya Ada yang Mabini Diatas kasru K Seperti Amsi Itu Tidak Berubah itu Tidak Berubah Wa minhumayubana'ala Dom Diantaranya Ada yang Dimabinikan Diatas Doma Ka Seperti Haytu Seperti Haytu Nah itulah Hukum Mabininya isim Tidak keluar dari Sukun Fathha Kasru Doma Kalau isim Mabini Tidak keluar dari itu Kemudian belu berkata Wal aslu fil mabini Ayubana'ala sukun Dan asal mabini Asal dalam kata yang mabini Itu isim Adalah mabini diatas sukun Makanya kebanyakan isim itu Tetap diatas apa? Sukun Kalau dia mabini Kebanyakannya Lihat catatan nomor 67 Oleh karena itu Kata dalam bahasa Arab Yang mabini Kebanyakannya Mabini Diatas Sukun Paham ya? Diatas sukun Kalau antum cari Isim mabini Maka kebanyakannya adalah apa? Diatas Sukun Karena ini adalah asal Ini adalah apa? Asal Paham kan? Baik Alhamdulillah Kita cukupkan dulu sampai situ Jadi ini kita akan lebih cepat ya Ini buku keberapa ini? Ketiga Makin tinggi kita makin cepat Kecuali nanti kalau banyak masalah Tambahannya Di kotor nada Baru kita melambat Karena sudah banyak masalah tambahan Kalau disini enggak Rata-rata Kita sudah sering dengar Tinggal tambahannya sedikit Ada pertanyaan? Saya Ini kan butuh teori Buku teori Buku teori itu Enggak menyebutkan semua contoh Tapi hanya sekedar Lihat penulis Enggak berikan contoh bahkan Kenapa kan ini teori yang penting adalah Antum tau Kalau isim fi'il Mabni Saya bertanya Apakah cuma tiga itu? Tidak Banyak Masih ada yang lain Paham kan? Yang penting sekarang ini Kalau di teori Antum tau Isim fi'il Mabni Itu saya ingin Ada lagi? Ada lagi? Iya maksudnya kan Saya bilang kan Isim fi'il itu kan Cuma tiga keadaan perubahannya Isim ropah nasab jahir Fi'il ropah nasab jahir Kan begitu kan Kalau antum dapat Selain dari tiga ini Berarti kan mabni Kan keadaan keempat mabni Sekarang ini Tau ada isim mabni tau Antum dapat isim Tidak ropah Tidak nasab Tidak jahir Tidak berubah Tidak berubah dengan Domata dan penggantinya Fatah dan penggantinya Kasro dan penggantinya Kan begitu Berarti mabni Itu maksudnya Ini yang sekarang ini Isim yang mabni Salam Nabi Ria Kata amsi ustad Kata amsi Dia termasuk dari isim mabni Yang dimana ustad Dari enam ini Dia termasuk dari Isim yang mana Dari isim-isim yang mabni Ini kan ada isim Domir Isim syarat Kalau aina Itu isim istifam Kalau amsi Kalau amsi isim zaman Tapi tidak dikatakan Karena dia ada Mu'rob ada mabni Nanti Amsi kan waktu Waktu saudara tau Kemarin Ini yang isim Dari mana dia tahu Kalau dia isim Dari mana Diketahui bahwa Dia ini isim Dia nanti bertanwin Sohin Mahin Dia bertanwin Dia bisa bertanwin Tahu kan Tapi kan kalau orang suruh diam Ssss Kan dia suruh Dia sukun Soh Tapi bisa dibaca Sohin Mah Mahin Bisa masuk tanda isim Tapi maknanya Fi'in Mabni Sudah lagi Onsat yang tentang Fi'il Amr tadi Tentang Dua 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 syarat tersebut Yang harus ada Pada Fi'il Amr Dan kalau tidak ada Keduanya maka Dia tidak Dia batal jadi Fi'il Amr Kemudian Di tadi Ustaz bilang Walaupun maknanya perintah Maksudnya itu Ustaz Maksudnya contohnya Seperti ya Apa itu Ustaz Soh Mah Amin Ini dia Apa artinya Amin Kabulkanlah Perintah Tapi apakah menerima Ya'amul khotobah Amini Soh Apa maknanya Perintah Apa artinya Soh Tahan Diam Soh Diam Nggak Kan perintah Tapi Nggak Dibilang Sohi Tahan Soleh Jadi yang Soh Sama Mah Itu kan bisa Dibaca Tanwin Kalau dibaca Tanwin Apakah dia Murab Atau Tetap Mabeni Mabeni Tidak akan berubah itu Cuman Kalau dia Tanwin Nanti ada maknanya Kalau Tanwin Maka dia Nakiro Kalau tidak Tanwin Maka dia Ma'arifah Begitu nanti Kalau Tanwin Maka ma'arifah Kalau tidak Tanwin Dia nakiro Dia kalau dia bilang Soh Banyak orang Kalau dia bilang Sohin Seorang Dia kasih diam Tertentu Itu nanti Itu soleh Pokoknya ini tambahan Tanwin atau tidak Itu tanda isim Bukan Mu'orob Mabeni Kan dia sudah bilang Mabeni Tahan soleh Ada lagi Alhamdulillah Jadi cukup Subhanakul Alhamdulillah Asyadu'ala Ilahi Lantas Subhanakul Selamat Terima kasih.